Intro Kali ini kita akan melakukan pengendalian hama geong di lahan 6 Pengendalian hama geong yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani Semoga sehat selalu Amin Nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube Henry Tani Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe Ayo like dan subscribe lebih dahulu Bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe Semoga risiknya berlimpah dan barokah Amin Nah sahabat tani kali ini Saya masih berada di posisi yang sama Yaitu di lahan 6 Nah ini tepatnya tanggal 3 Juli 2022 Tepatnya di mesin tanam 2 Nah ini saya sedang tanam ya Tuh tuhan tanamnya tuh teman-teman Nah ini padi ML308 Nah ini untuk tanamnya kita agak rapat ya teman-teman Nah seperti ini kondisinya Nah dan kali ini kita akan melakukan pengendalian hama keong ya Yang ada di lahan 6 Yang mana seminggu yang lalu ya teman-teman Ini lahan ini sudah kita lakukan penyemprotan ya Dua kota ini satu dua ya Dua kota ini sudah kita lakukan penyemprotan Cuman setelah kita aplikasi penyemprotan malamnya itu Terus seharian full itu hujan ya teman-teman Jadi hujan tanpa henti ya Jadi hama keongnya itu ada yang mati ada yang tidak Nah seperti itu Nah sekarang kan cuacanya terik ya Cukup panas dan ini adalah momen yang paling tepat untuk mengendalikan hama keong Nah jadi untuk kali ini kita akan ulang ya penyemprotannya Cuman untuk dua kota ini kita dosisnya kita kurangi ya Jadi ini luas lahan satu hektar setengah ya Sebenarnya dua hektar Cuman ada lebungnya yang gak terpengah Kita lamiin dua hektar Dan nanti kita akan support ya Karena selesai ini tempatnya Nah jadi kita pakai empat kukus ya Untuk lahan satu hektar setengah Nah cuman untuk dua kota ini kita kurangi dosisnya Jadi dalam satu tanki dengan kapasitas 16 liter Saya pakai 3 sendok makan ya Nah cuman untuk yang dua kota ini saya pakai 2 sendok makan Nah seperti itu Nah dapur untuk adun keong yang saya gunakan masih yang sama Yaitu merek geng sagri senail Ini dua bahan aktif yaitu ventin acetat 63% Dan niklosamid 10% ya Ini merupakan moluskisida preventif dan kuratif Artinya bisa digunakan untuk pencegahan dan pengendalian Untuk pengendalian siput pada tanaman badi Nah sahabat tani Untuk teknik penyemprotan sendiri usahakan rata ya Karena cara kerja dari insektisida dengan bahan aktif ventin acetat Atau niklosamid ini yaitu kontak ya Sahabat tani Kontak lambung ya Nah mana nih Perangannya ya disini ya Yang jelas kontak ya teman teman Nah ini ya Ini kontak sistemik ya Moluskisida kontak sistemik Nah artinya sahabat tani Ketika kita melakukan penyemprotan memang harus diusahakan rata Nah rata di area sawahnya Nah seperti itu Tujuannya agar memang hama keong itu bisa terkena racun dari moluskisida ini Nah sistemiknya itu memang ketika racun ini Selama racun ini masih ada di air Dan dia bertahan di air Maka keong itu akan mati ya sahabat tani Kecuali ketika datang air limpas atau air hujan yang tak terkendali Maka racunnya tidak maksimal Nah ini untuk agarannya Ini tanky kapasitas 16 liter sudah saya siapkan Ini sudah ada airnya kan kawan Kita pakai 2 sendok Langsung Kita pakai 2 sendok ya teman teman Ini untuk 2 kotak sini ya Untuk 2 kotak sini kita pakai 2 sendok Cuma nanti kotakan yang belum kita aplikasikan penyemprotan Kita pakai 3 sendok Nah seperti itu Nah selanjutnya teman teman Nah ini untuk lahan setengah hektare Kita jadikan 6 tanky ya Jadi untuk luas lahan setengah hektare Kita buat 6 tanky Nah seperti itu Agar dia benar-benar rata Tujuannya hama keong Biar memang bisa terkena dari racun Agar lebih maksimal Sebenarnya bisa juga cuma 4 ya 4 bubuk Cuman Karena hama keongnya sangat banyak sekali Jadi kita lakukan pengendalian dengan penyemprotan serata mungkin Dengan tujuan memang hama keong itu Biar terkena racun dari mulus ke sisa ini Dan kita memanfaatkan cuaca ya Cuaca yang masih panas Terik ini Mudah-mudahan sih hama keong Bisa cepat dikendalikan Nah ini untuk airnya Kita ngambil air dari sawah sini Nah untuk dari sungai sini Airnya keruh ya teman teman Jadi memang kurang maksimal Untuk penyemprotan sendiri ya Sebenarnya yang bagus itu air yang keruh Ini mas pacar namanya Pacar sodik Masih juglo Motor seperti ini kawan Nah ini untuk teknik penyemprotannya Jadi kita usahakan yang benar-benar Tercampur dengan rata Nah itu teman teman ya Nanti kita masuk palir sini ya Kita masuk palir sini Kita keluar di palir yang Nah disini ya Nah disini ya Nah disini Nah masuk palir sini Nah nanti lagi masuk lagi ke sebelah situ ya Sebelah situ Nah bayar sini keluar Nah bayar sana itu Oke ya Tuan teman Coba pahami ya Jadi untuk teknik penyemprotan seperti itu Kita benar-benar rata Perpalir Tujuannya memang Agar Racun itu Sudah merata di air Dan Diharapkan Hama keong Bisa diatasi Dan dikendalikan Oke teman teman Jangan lupa subscribe Channel youtube Henry Tani Untuk memantuk terus Bagaimana perkembangan tanaman padu Di lahan enam saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton